Halo ko friends, jika kita menemukan soal yang seperti ini, gimana mengerjakannya? Nah, sebuah lukisan sawah ditempelkan pada karton yang berukuran 40 cm x 60 cm. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, jika lukisan sawah sebangun dengan karton, maka tentukan panjang X dan ukuran panjang dan lebar lukisan. Nah, kita bisa tahu ya kalau syarat sebangun itu, dua buah bangun datar dikatakan sebangun, jika yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini misalkan karton dan ini adalah lukisannya. Nah, sekarang sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, dimana sudut ini sama dengan sudut yang di sini, yang ini sama di sini, karena dia masing-masingnya sama-sama berbentuk siku-siku ya. Berarti besar sudutnya 90 derajat. Nah, berarti ini panjang kartonnya adalah 60 cm, panjang lukisannya berarti 60 dikurang 5 dikurang X, berarti 55 dikurang X. Dan ini lebar kartonnya 40 cm, dan lebar lukisannya berarti sisanya 40 dikurang 5 dikurang 5 ya, berarti 30. Nah, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Berarti bisa kita tulis kalau panjang karton per panjang lukisan itu sama dengan lebar karton per lebar lukisannya. Nah, berarti ini bisa kita lebar kan menjadi panjang karton yaitu 60 per lebar panjang lukisannya itu 55 dikurang X sama dengan 40 per 30. Nah, ini dikali silang berarti 30 kali 60 sama dengan 40 kali 55 dikurang X. Berarti ini 1800 sama dengan, ini berarti 2200 dikurang 40 X. Maka mencari X-nya pindah luas, 40 X sama dengan 2200 dikurang 1800. Maka X-nya ini 400 per 40 ya, berarti sama dengan 10 cm. Nah, berarti bisa kita tulis kalau panjang yang A panjang X sama dengan 10 cm. Dan ukuran panjang dan lebar lukisan berarti panjang lukisan itu sama dengan 55 dikurang X. Berarti 55 dikurang 10 sama dengan 45 cm. Dan lebar lukisan sama dengan 30 cm. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.